Hai nah ini sebelah kanan ini ada Taman kota caroban seperti ini ya teman-teman Hai suasananya disekitaran Taman kota caroban sebelah kanan itu nah ini teman-teman saya mau belok kiri dulu Oh iya kan ini aspalnya baru itu yang sana depan patah senak saya pangkling aspalnya kok jadi lebar sekali Oh Jumeno namanya ini ada latihan anak-anak di pendopo ini teman-teman pendopo nah ini belok kiri ini kantor Bupati Madiun Hai sekarang di sini guys kantor Bupati Madiunnya berada di alun-alun Mejayan ini rumah sakit caroban yang teman-teman lagi ada perbaikan ternyata Oh ternyata parkirnya itu diromba guys dikasih taman-taman juga selamat jalan kota Madiun atau Kabupaten Madiun ini ada pasar Muneng teman-teman sebelah kiri ini ada pom bensin sebelah kiri nanti saya mau balik lagi beli bensin dulu pantri ini 2 guys nah ini ada gapura perbatasan ya teman-teman masuk Kabupaten ngawi berada di sini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny dan channel teman-teman nah kali ini saya berada di jalan raya Madiun Surabaya tepatnya ini di kecamatan Mejayan atau kota caroban teman-teman dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalanan dari caroban sini sampai Karangjati ngawi ya teman-teman jadi nanti lintas Kabupaten nah ini ada gaburannya selamat datang di kota caroban jadi tujuan saya kali ini mau menelusuri jalanan dari kota caroban sini sampai ibu kota kecamatan kecamatan Karangjati ya teman-teman atau ngawi paling timur perbatasan sama Madiun dan ini suasananya sore hari teman-teman ini pukul tiga lebih 50 menit jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di sekitaran caroban ini sebelah kiri ada kantor DPRD Madiun sekitaran caroban ya teman-teman atau jalan raya caroban sampai Karangjati yang desanya saya lewati walaupun di jalan utamanya aja semoga bisa terhibur atau mengobati rasa rindu kampungnya jadi buat teman-teman semua yang lagi dimanapun berada di dalam ataupun di luar negeri semoga bisa terhibur jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini jadi ini jalanannya sangat ramai sekali ya guys ini jalan utama ini jalan nasional ini sebelah kiri ada pom bensin wantri-antri guys solarnya sebelah kanan ada Alfamat baru Alfamatnya nah ini trotoarnya baru ya teman-teman yang ini kanan-kiri yang kapan lalu saya pernah ngeblok di kota caroban trotornya itu belum ada yang sebelah kanan cuma yang barunya itu yang sebelah kiri wah merah guys harap dewi nggak apa-apa sambil cerita sih ini ada pertigaan ya teman-teman ini pertigaan jalan ring road utara atau jalan lingkar jalan lingkar caroban ini jalurnya truk besar-besar guys yang dari arah Surabaya itu lewatnya sini dari arah timur lewatnya sini lewat depan Pak Depokan IKS PI Kerasakti jadi Pak Depokan IKS itu belok kiri teman-teman ini saya mau lurus ya teman-teman jadi ini infonya ini trotoarnya ini yang sebelah kanan ini baru teman-teman yang dulu itu saya pernah ngeblok berapa bulan yang lalu ada kalau 6 bulan yang lalu itu trotoarnya baru yang sebelah kiri sekarang itu sudah bagus yang sebelah kanan sekarang sudah dibikin trotoar baru seperti ini ya teman-teman lewat pinggir guys ini yang sebelah kanan jalur cepat wah harap serempet toh ini pohon bunganya lemuh-lemuh ya guys ini pohon bunganya seperti sakura ini kalau berkembang oh warnanya ungu ternyata bunganya itu ini bonsai teman-teman bonsai ini dong jadi dongkel dongkelnya tapi dongkel taman ini beja-beja ini nandur bunga pakai dongkelan seperti ini ini yang sebelah kanan banyak yang mati yang trotoar barunya yang sebelah kiri ini sudah hidup semua lemuh-lemuh ini lampunya ini kalau malam nyalanya ini warnanya kuning guys ini seperti Malioboro ya ini ya banyak sekali tempat-tempat duduknya juga jadi kalau teman-teman pengen main ke sini kota caruban bisa berhenti di pinggir trotoar juga boleh sambil minum es atau makanan duduk di kursi-kursinya ini sambil menikmati kendaraan lewat seperti ini ya teman-teman suasananya yang terbaru di kota caruban ini sisi utara belum sampai di jantung ibu kotanya caruban ini jadi caruban itu kayaknya kecamatannya itu medayan guys tapi terkenalnya itu caruban teman-teman belok kanan itu ke arah wono asri nah ini ada pertigaan belok kiri ke arah kantor bupati madiun jadi pemerintahannya kabupaten madiun itu sekarang pindah di sini ya teman-teman di medayan atau caruban ini jalur lintas cepatnya ke arah halon-halon caruban lewatnya situ tapi ini saya sekarang lurus ke arah timur dulu teman-teman lewat kotanya nah ini sebelah kanan ini ada taman kota caruban seperti ini ya teman-teman suasananya di sekitaran taman kota caruban sebelah kanan itu taman kotanya ada patung pesawatnya itu tengah-tengah itu taman legend ya teman-teman sebelum adanya alun-alun caruban ini ada pertigaan saya mau belok kiri teman-teman saya enggak lurus dulu ya nanti kelamaan durasnya kepanjangan lurus itu ke arah surabaya ini kabelnya ini semeraut ya guys ya di atas pertigaan itu kalau malam burungnya banyak sekali tuh kabelnya nah ini seperti ini ya teman-teman suasananya di kota caruban yang terbaru banyak pohon-pohonnya ini pohon bunga semua ini bunganya kalau berkembang bersamaan ini sangat bagus sekali warnanya ungu ini banyak yang pentil-pentil habis kembang jadi pentil jadi wah-wahan buntur-buntur hehehe jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di kota caruban yang lagi dimanapun berada seperti ini suasananya ini sebelah kanan ada polsek medjayan iya kan teman-teman teman-teman berarti ini kesamatannya itu medjayan aslinya tapi terkenalnya itu caruban ini ada perempatan ya guys saya mau belok kiri ke arah alun-alun medjayan atau caruban setelah emana ya wakil guys kapan lalu itu saya main kesini malam-malam itu burungnya emang banyak banget di atas perempatan itu gak tahu burung apa ya kalau siang gini burungnya kemana ya aneh tapi kalau malam kok pulang ini kanan kiri bunga semua ya teman-teman yang sebelah kanan itu bunganya warnanya ungu tadi habis bunga jadi wahan-wahan pernil-pernil ini sepertinya kayaknya dilebarkan ya jalannya ini ya saya kayaknya pangkling ini ini satuan polisi pamong praja sebelah kiri yang ini kantor apa ya ini ya dinas perdagangan kooperasi dan usaha mikro itu pemerintahan kabupaten Madiun inspektorat yang ini badan pengolahan keuangan dan aset daerah jadi kantor-kantor pentingnya itu berada disini semua ya teman-teman sekarang itu kabupaten Madiun itu ada apa ya itu bangunan nah ini guys ini alun-alun caroban ada patung pesawatnya itu ada Madiun Kampung Pesilat oh tulisannya julukannya itu kayaknya ada pasar malamnya guys di dalam oh iya kan ini ada kincirnya juga tuh depan saya mau lurus dulu ya teman-teman nanti belok kanan ke arah di dalam nah seperti ini loh teman-teman bunganya kalau berkembang sangat bagus sekali sekarang usumnya seperti ini kalau di kota-kota itu taman-taman pinggir jalannya kebanyakan pohon seperti ini sekarang bunga yang warna ungu ini kalau lurus terus bisa sampai di peringkrut utara caroban tadi teman-teman yang dari arah barat tadi saya berhenti di bangjo itu saya balik lagi ya teman-teman nanti saya lewatnya jalan utama aja nanti yang sana nggak kelewatan eman-eman saya mau balik lagi aja ini jalannya bagus ya teman-teman sekarang itu ada lampunya yang sebelah kanan dulu itu sini masih gelap sekali guys sekarang sudah ada lampunya jadi sekarang itu disini kalau malam banyak sekali yang berjualan kopi atau angkeringan seperti itu angkeringan di mobil atau di motor ini rawan terjadi di balapan liar loh ini jalannya sangat mulus sekali ya ini sangat mulus dan lebar ini lebarnya ada sekitaran 8 meter guys tapi kalau sama cor-coran tambahannya ini sekitaran 10 meter ini saya balik lagi ke arah timur jadi maafkan saya ya teman-teman kalau mengarah ke arah barat silau banget di kamera ya soalnya ini sudah sore hari ini tanahnya nggak hitam ya ini ya hitamnya itu semu-semu coklat beda kalau beda sama yang di Ngawi kalau di Ngawi kota itu tanahnya hitam semua nah ini teman-teman saya mau belok kiri dulu oh iya kan ini aspalnya baru itu yang sana depan patasan saya pangkling aspalnya kok jadi lebar sekali nah ini banyak sekali yang berjualan es ya teman-teman angkeringan nah ini sebelah kiri ini ada Masjid Kuba masjidnya bagus sekali lagi di renovasi kayaknya ada pengecatan ulang di menara-menaranya ini ada Masjid Agung Kuba Medjayan ini ada pendopo alun-alun ya teman-teman teman-teman yang sebelah kanan ini ini yang sebelah kiri ini apa ini pendopo ronggo jumeno namanya ini ada latihan anak-anak di pendopo ini teman-teman pendopo Kabupaten Wadiun gendengnya sangat tinggi sekali kalau kantor bupatinya itu yang sebelah kiri ini teman-teman yang depan ini itu pendoponya yang sini kantor bupatinya nah ini belok kiri ini kantor bupati Madiun sekarang disini guys kantor bupati Madiunnya berada di alun-alun Medjayan ini ini kantor bupati Madiun bangunannya ada tiga tangkep bentengnya maksudnya jadi kantor bupatinya Madiun yang sekarang di kota Madiun asli itu sekarang jadi kantor PLN kayaknya guys ini saya mau belok kiri ini mengundurin malam hari makanya sudah sangat ramai ini kalau malam sebelah kanan ini banyak yang berjualan panganan atau minuman kayak gitu warung-warungnya sebelah kanan guys itu ada proyek apa ya itu paving kayaknya jalan buat jalan ini saya mau belok kiri ya teman-teman jalannya baru ini ternyata saya makanya saya pangling kok kelihatan sangat lebar sekali sekarang saya balik lagi ke arah timur ini emang-emang teman-teman kalau yang sana nggak kelewatan soalnya juga kawasan rame yang di sebelah sana tadi nanti kalau nggak kelewatan emang-emang jadi buat teman-teman semua yang lagi dimanapun berada kangen sama caroban biar tahu ada perubahan apa di caroban sekarang nah ini perempatan yang tadi ya guys ya yang saya bilang banyak burungnya kalau malam di kabelnya ini di atasnya sekarang saya mau belok kiri ini perempatannya ini ada kamera LTE-nya ya guys ya ini kamera LTE-nya menghadap ke arah kanan menghadap ke selatan nah itu lagi nyekrek-cekrek foto tapi ini bucah-bucah di depan ini arek-arek agak elemen ya dipoto kuping ini nah ini kameranya padahal di atasnya ini loh kameranya penuh telek manuk ini ada yang jualan buah ini ada jual buah di sini tapi kok ada yang jualan buah di kol ya kolikrak ya iya tahu ini bakal buah kayak jajar ini belok kanan jalur bus ya teman-teman jalur bus bus antar kota antar provinsi belok kanan maksudnya dulu tapi gak tahu yang sekarang itu masih lewat situ apa enggak nah ini ada pertigaan ya teman-teman saya mau belok kiri ini itu kalau lurus ke arah pilang kenceng atau Surabaya itu ring road utara ya teman-teman ring road utara otolor yang mengarah ke arah Surabaya jalurnya truk besar-besar dari arah barat yang tadi itu ring road barat maksud saya kok bilang saya itu ring road utara salah nyebutkan guys maafkan saya ini antri-antri solar loh ini sampai kayak gini loh banyak di jalanan sangat berbahaya sekali sebenarnya bencin saya ini juga habis guys tinggal satu ini ini rumah sakit caruban yang teman-teman lagi ada perbaikan ternyata oh ternyata parkirnya itu diromba guys dikasih taman-taman juga jadi rumah sakit caruban itu juga rumah sakit sangat sibuk sekali teman-teman rame banget juga itu sekarang kita melaju ke arah barat guys jadi kalau di kamera itu sangat silau sekali maafkan saya ya soalnya ini terpaksa dari arah timur ini melewati desa apa ya saya belum tahu ini ngampel oh desanya ngampel guys jadi buat teman-teman yang rumahnya disini desa ngampel kecamatannya medayan kabupaten madiun semoga bisa terhibur walaupun melewati jalan rayanya aja sama gang-gangnya seperti ini nah ini sebelah kanan ini ada SMP negeri 3 medayan warnanya hijau temboknya ini ada gardu induk listrik berada disini ini tadi sudah ada 20 menit apa belum ya guys ya kayaknya belum ada ya jadi jarak antara caruban sampai pusat kecamatan karangjati itu kurang lebih ya 30 menitan kalau jalannya santai seperti ini nah ini ada pertigaan lampu merah belok kanan belok kiri ini maksudnya ini ada pasar medayan ya teman-teman nah ini pasar baru caruban atau medayan belok kiri ini ring road barat caruban ring road barat guys jalurnya truk besar-besar dari arah Surabaya tadi ngomongnya ring road utara terus ya keleru ternyata guys yang ring road utara itu yang barusan kita lewati ada tuguhnya di tengah pertigaannya kampung solawat belok kanan ini ada jembatan ini jembatannya kalinya juga lumayan besar ini guys lumayan besar dan dalam ini sungainya dari arah saradan ini teman-teman mengalirnya ke arah kiri jadi tembus di sungai madiunnya itu di dekatnya desa apa itu ya desa kajang teman-teman atau sawahan jadi pertemunya sama sungai besar itu disana jadi sungainya itu menggok dulu ke arah selatan lagi baru ke arah utara ke arah sungai besarnya makanya dulu itu pernah banjir besar ya teman-teman disitu sekitaran jembatan itu waktu ada banjir bandang dari air kiriman dari saradan di saradan itu banjir hujan besar atau hujan lebat sekali makanya ada air kiriman makanya situ meluap airnya sampai melangkah jalan sudah beberapa tahun yang lalu tapi rumah makan bahan kiri tadi limasan atau apa tadi tulisannya ini ada melintasi jalan tol ya teman-teman tolnya itu kalau ke arah kanan ke arah surabaya ya kalau ke arah kiri ke arah Solo atau Jakarta oh ada yang jualan kopi ternyata kanan kiri dibawahnya gak wadidnya ambrol wih ini belok kiri ini sebenarnya bisa sampai sana tadi teman-teman waktu kita mulai videonya nah ini belok kanan ini ada pabrik sepatu DPS 1 ya teman-teman DPS 1 itu berada disini kayaknya nah ini belok kanan makanya rame sekali itu ada pak security nya di Dwi Prima Sentosa yang berada di Caruban yang Dwi Prima 2 itu berada di Ngawi teman-teman di Perandon Karang Tengah Perandon ini yang pertama itu berada di Caruban ini ada gerbang tol Caruban ya teman-teman berada disini di Mejayan jadi Madiun itu ada dua gerbang tol teman-teman yang satu gerbang tol di sebelah utaranya kota Madiun itu mana ya namanya ya pokoknya di kecamatan Sawahan kalau gak salah ya kecamatan Madiun terkenalnya itu di apa itu lupa guys yang dua disini di Caruban soalnya sama-sama jalurnya terbesar ya teman-teman kalau ini jalurnya terbesar yang potong kompas lewat Karang Jati tidak melewati kota Madiun jadi lewatnya lurus kesini ke arah Karang Jati makanya dikasih pintu tol juga yang lewat kota Madiun juga bisa ada pintu tolnya ini ada perbaikan aspal guys kayak keroyokan ini yang juga oleh aspal aspalnya labil teman-teman nah ini loh teman-teman tak kasih tahu pabrik porang yang berada di Caruban nah ini pabrik porang guys sebelah kiri yang diresmikan Bapak Jokowi beberapa tahun yang lalu biasanya itu kalau musim panen porang itu di jalanan ini ini kanan-kiri kalau pagi antri sekali guys antri truk yang bermuatan porang yang mau bongkar muat di pabrik situ tapi ini kayaknya nggak lagi musim porang ini jadi buat teman-teman semua yang pengusaha porang biasanya di daerah perbukitan atau pegunungan itu biasanya banyak sekali yang nanam porang itu biasanya kebanyakan dikirimnya kesini guys di Madiun di Caruban soalnya pabrik porang itu adanya kayak kayaknya cuma di Caruban saya itu kalau paham dan tahu saya sampaikan guys tapi kalau nggak tahu saya menengai ini nekat disalep sebenarnya menghalangi-halangi pandangan ini harusnya disalep dulu guys biar lihat depan enak sekali nggak ketutupan ini disini ternyata lagi panen padi ya teman-teman panen raya tak salah pesec guys dan ison delok ngarep nah kalau begini kan enak toh kelihatan gamblang Pulerjo desainnya Pulerjo ini Mejayan apa Balerjo ya ini ya atau pilang kenceng saya nggak tahu guys ini kecamatannya apa eh opo ki aduh guys saya mau berhenti dulu itu mobilnya itu barusan ngempres itu ngempres minyak wangi ini nge-nake kamera apa orang nge-nake nanti kalau kena kamera kelihatan ngeblur ngeblur gimana gitu saya lapin dulu ya soalnya moncerot moncerot ya hehehe seks guys tak lapin nih lanjut lagi teman-teman udah tak lapin tadi ada kertip-kertipnya soalnya tadi mobilnya ngempres ya ada minyak wanginya diatasnya kayak pemancar itu tadi keluarin embun ini sebelah kanan ini apa ya PT nggak begitu jelas ini kayak Indomarko teman-teman Indomaret itu loh berada di caruban muneng ini deket muneng guys ini guys ini ada pom bensin muneng muted dimana ya ini truk bermuatan ayam ini ngambilnya dimana ya ini ya itu ini truk bermuatan pelatnya ADLA itu kalau nggak salah adenya itu daerah Boyolali itu jadi di dekat Boyolali itu kan daerahnya banyak yang dingin temen-temen jadi pengusaha ayam potong itu banyakan di tempat-tempat dingin nah ini ada Gapura perbatasan Selamat Jalan Kota Madiun atau Kabupaten Madiun ini ini ada Pasar Muneng teman-teman sebelah kiri Hai jadi perbatasannya itu antara desa Muneng dan desa yuhar penerak epi Hai perbatasan Madiun Ngawi itu perbatasannya antara desa Muneng dan desa sembung temen-temen desa Sembong itu kecamatannya Karangjati kalau Muneng itu kecamatannya kalau nggak salah Balirejo temen-temen Hai iya kan Balirejo ini Hai ini sudah detik-detik perbatasan kabupaten guys antara Ngawi dan Madiun Hai ini sudah hampir sampai di Pasar Talok Pasar Talok itu desanya desa sembung teman-teman tapi terkenalnya itu Pasar Talok Hai seperti ini ya teman-teman suasananya di Desa Muneng ini sangat rame sekali daerah sini tuh banyak sekali Hai penjual makanannya kalau sore-sore seperti ini Hai nah ini jembatan ini batas kabupaten ya teman-teman Hai ini ada batas tugunya ini tugunya kabupaten Ngawi belah kiri batas wilayah Ngawi dan Madiun tadi ada tulisannya Hai nah itu depan ada pertigaan lurus itu kearah camatan Pangkur bisa sampai kota Ngawi juga Hai desa sembung Karangjati saya mau belok kanan dulu ya teman-teman saya sampaikan di janji saya tadi sampai di pusat kesamatan Karangjati Hai nanti Insyaallah saya habis ini sekalian pulang mau ngeblok dari Karangjati sampai Pangkur guys tapi lewatnya itu yang belum pernah saya lewati lewatnya itu nanti pasar samben belok kiri tembus Hai tembus sampai desa apa ya Sidorjo kalau nggak salah nanti saya lewatnya itu desa Ringenanom Karangjati saya tembuskan di desa Mbabatan Pangkur nanti tembusnya itu di desa Hai Arangsono guys lewat desa Ngandri dan terakhir sampai pusat kesamatan Pangkur itu belum pernah saya lewati teman-teman jalan PU nya jalan utamanya yang sudah bagus jadi nanti ini sekalian saya lewatin soalnya jalan PU nya bagus-bagus guys belum pernah saya lewati dulu pernah saya sering saya lewati tapi pas enggak ngeblok soalnya jalannya banyak yang corcoran baru Hai ini kalau nggak salah sudah memasuki desa Puhti teman-teman buat teman-teman rumahnya disini desa Puhti semoga bisa terhibur untuk spesial vlog pedesaannya sok kapan-kapan aja kalau ada kesempatan jadi dari arah selatan itu ada desa sembung Hai desa Puhti desa sawo dan terakhir desa Legundi atau Karangjati guys kalau sebelah utaranya desa Karangjati itu ada desa Rajuno kalau sebelah selatannya desa sembung itu ada desa ringin Anom Karangjati juga sebelah selatannya ringin Anom itu ada desa babatan desa babatan pangkur itu desanya juga sangat besar sekali belum pernah saya lewati guys kapan-kapan aja untuk jalur pedesaannya kalau lagi mood Hai ini tadi tuh sebenarnya ketepaan saya ada ada urusan di caroban teman-teman makanya saya pulangnya itu sekalian nge-blog soalnya lama sekali nggak nge-blog ini hampir satu bulan saya nguyuh dua orang masih stok lagi melakui semancur pas ketok mau ini sudah memasuki desa sawo ya teman-teman sawo Karangjati kalau jalan nasional itu seperti ini guys markanya di tengah yang yang di tengah ini warahnya kuning ini sebelah kiri ada SMP negeri 2 Karangjati Spero Hai sebelah kanan ada SDN sawo satu nah ini sudah hampir sampai di pusat kecamatan Karangjati jadi pusatan jadi pusat kecamatan teman-teman Karangjati itu termasuk pusat kecamatan paling maju di Kabupaten Ngawi teman-teman selain ada Paron ada Widodaren ada Jogoro Go nah itu pusat-pusat kecamatan yang menurut saya itu paling ramai sekali guys Hai nyadap om bensin sebelah kiri nanti saya mau balik lagi beli bensin dulu pantri ini 2 guys nah ini ada Gapura perbatasan ya teman-teman masuk Kabupaten Ngawi berada di sini Hai Kak Gapuranya berada di sini teman-teman Karangjati yang Gapura yang lama yang legend itu berada di desa putih tadi putih tadi warna merah kecil Hai nah seperti ini teman-teman teman-teman sudah memasuki pusat kecamatan Karangjati ini sebelah kiri ada pasar Karangjati sebelah kanan itu desanya Legundi guys yang sebelah kiri desanya Karangjati ini ada perempatan teman-teman di depan belok kanan itu kearah Madiun Pilang Kenceng atau desa Legundi terus itu kearah desa Rejuno atau kearah Bojonegoro teman-teman Kecamatan Sekar Kecamatan paling akhir di Kabupaten Bojonegoro sebelah selatan perbatasan sama Karangjati sebelah kanannya ada TPK Karangjati tempat penyimpanan yang kayu Indonesia aduh kameranya mati guys ternyata Hai 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 lanjut lagi guys tadi baterainya itu mati pas nyampe sini nah ini saya berhenti di depan Koramel Karangjati ini kantor Koramel Karangjati teman-teman saya mau lanjut lagi sebentar sambil nutup videonya teman-teman ini sebelah kiri ada Pukesmas Karangjati ini sebelah kanan ada pembangunan masjid ini desanya asli Karangjati teman-teman, oh ternyata disini guys, kantor kecamatan Karangjatinya, bersampingan sama Taman Sekarjati Karangjati ini ada tamannya teman-teman, ini kalau malam rame banget guys, ini tamannya walaupun hari biasa tetap rame soalnya disini tuh jauh dari Kota Ngawi teman-teman, jadi gak ada taman lainnya selain Taman Sekarjati itu, makanya rame sekali kalau malam itu soalnya tamannya itu gak ada saingannya sebelah kanan itu ada SDN Karangjati Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Karangjati barusan itu melewati kantor desa Karangjatinya pas mengunganan guys, jadi gak sempat ngomong nah ini ada pabrik rokok ya teman-teman yang berada di Karangjati PT Dewi Murni Abadi oke teman-teman sampai sini dulu video dari saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mandaknya guys cepat kamera arah toko bensin cek bensinnya seketip-ketip selamat menikmati